Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya. Halo pasukan Melon Storybuy, ketemu lagi bermimin disini. Seperti biasanya, mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua. Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua dengan cara pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Like videonya, tinggalkan komentar dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semua grup kalian juga. Buat kalian yang mau sawer kopi mimin, kalian bisa melalui link saweria. Link saweria mimin cantumin di deskripsi ya atau mimin cantumin di video ini. Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku. Salam ngebul santuy! Disclaimer buat para penonton setianya Storybuy. Video ini hanya merupakan karya fiksi dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata. Segala tindakan, dialog, ataupun kejadian dalam video ini semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya. Kami dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mendorong atau mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun. Kami mengingatkan kepada semua penonton untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi. Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum. Kami berharap kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semuanya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Halo, 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 paslon, paslonku semuanya. Ketemu lagi, bro, Mimin. Gimana, gimana, guys? Udah brutal belum? Empat video, minggu-minggu upload video ya, guys, ya. Empat lagi. Ngeri betul kan, Mimin. Yo, kita masuk di part-at episode di 21, tempat jadi capture ke-111. Yang pengen dilanjutin, rame kan, tembusin di 100 komentar, 800 like, 8000 views. Yuk, kita sikat. Ternyata tempat tujuan dari tur ini jauh juga ya. Kita harus pindah kereta sekali. Iya, kereta ini lebih sempit dibandingkan dari sebelumnya. Utsa beberapa orang di sana. Oh iya, Luofeng, apakah kamu tahu tempat seru di desa kebahagiaan? Luofeng menjawab. Tidak tahu, aku tidak pernah ke sana. Wendy berkata, Kalau begitu, kamu mau tidak keliling denganku. Ucapnya suara kecil di sini ya. Luofeng, kamu benar-benar sombong. Bisa tidak-tidak usah menghabiskan waktu di Dewi Wendy? Hah? Tetap seorang pria mendatangi. Oh, kalau begitu silahkan. Pemeran pendukung ini menjawab pertanyaan Wendy deh. Namaku Bima. Bukan pemeran pendukung. Apa kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai pemeran utama? Hah? Kalau tidak, Wendy mau buah lagi? Hah? Baiklah. Kemudian disuapi lagi ya ini ya. Kau? Bima. Itu nampak marah ya. Dewi Wendy dengar-dengar di desa kebahagiaan. Ada sebuah kolam yang tersembunyi, naga. Dalam mulutnya tersimpan sebuah mutiara. Apa kamu ingin melihatnya? Aku bawa kamu ke sana. Tidak perlu. Aku tidak tertarik. Ucap Wendy. Begitu ya. Tidak apa-apa. Silahkan melihat ke Luofeng ya berkata. Apa maksudmu adalah naga hijau bermulut mutiara? Hah? Kamu tahu itu? Daron menyela berkata. Dari awal airnya sudah mencerahkan mitos ini. Kamu ini seorang pemeran pendukung ingin pamer di depan Kak Luofeng ya. Wendy berkata. Luofeng, apa kamu tertarik dengan naga hijau bermulut mutiara itu? Kalau kamu ingin pergi, aku bisa menemanimu kok. Eh? Dewi Wendy, bukankah tadi kamu bilang kamu tidak tertarik? Tergejut ya si Bima itu. Eh, pemandu wisata bilang itu cuma mitos. Banyak tim penyelam ke sana tapi tidak menemukan apapun. Apa kita juga pergi lihat ya? Ikut kata Kak Luofeng saja deh. Luofeng nampak tergejut menikah ponselnya ya. Kemudian dia berkata. Tidak usah deh. Kalau ada waktu, aku pergi sendiri juga bisa. Baiklah, ucap si Wendy. Bima berkata. Luofeng, kamu benar-benar tegas sekali berani menolak Dewi Wendy. Wendy berkata. Eh, kamu bisa tenang sedikit tidak? Luofeng lagi sibuk loh. Eh, aku? Bingung sendiri dia. Dewi Wendy malah mempela Luofeng? Aku benar-benar kalah. Dia pun langsung bergegas pergi karena sudah tidak ada harapan lagi ya. Bos, kapan kamu sampai? Ada seorang yang mengecat si Luofeng. Setengah jam lagi, cep Luofeng. Sin pun berpindah melihatkan tiba-lah mereka di suatu tempat. Seperti penginapan ya, guys ya. Wah, mewah sekali. Ternyata di desa ada penginapan sebesar ini ya. Dengar-dengar bos dari penginapan tahu kita akan datang. Jadi dia memberi harga rendah untuk kita. Kita beruntung sekali. Ada Luofeng di sini juga. Sepertinya ada yang memanggilku. Bos, bos. Ya, ada kedua orang di sana. Deren, tolong bawakan koperku ya. Aku pergi bertemu teman-teman lama dulu. Baiklah, Luofeng. Bos, akhirnya kita bertemu lagi. Dan pelak ditampol seketika ya. Bos, berperasaan sedikit padaku dong. Setelah Deren di ujung sana bertanya-tanya. Kenapa langsung bertemu langsung ditampol? Berani memukul orangku? Hah? Orangmu? Kalau begitu aku juga sekalian memukulmu deh. Kamu masih sama tetap sombong. Tersenyum mereka ya. Bersiap di sini dengan kekuatan si Luofeng. Dan BANG! Aku salah, bos. Aku salah, bos. Lepon langsung saja berlutut. Minta ampun. Terkejut Luofeng di sini. Hei, kan kita sekeluarga. Sudah lama tidak bertemu. Jadi aku ingin berpura-pura untuk merasakan kekuatan dari bos. Sudah lama tidak bertemu. Luofeng melurkan tangannya membantu untuk bangkit mereka. Keberanian membesar ya, Gary. Ini kan karena kekurangan kedisiplinan dari bos. Bersiap si Gary. Ya, masih tetap saja beromong besar. Ayo jalan, kita pilih tempat. Baiklah. Shin pelatih di posisi Darren masih kebingungan di sana. Ada Wendy mengintip terdiam dikala itu ya, guys ya. Shin pun berpindah lagi mempelatihkan suasana kali ini di sebuah restoran. Luofeng datang bersama kedua bapaknya itu. Bos, kamu kejam sekali ya. Lihat pukulannya di wajah tamanku ini. Luofeng berkata. Kan sudah aku bilang, harus jaga rahasia. Akhirnya kamu malah memberitahu Gary. Mulutku ini baru sekali mana mungkin bisa menjubungkan dari orang pintar ini. Gary berkata, hai ya bos, semuanya salahku. Mari minum bir. Kling, mereka pun bersulang. Tak disangka sekali berpisah langsung beberapa tahun ya. Bos, kami semua terus menunggumu. Asalkan ada satu perintah darimu, kami akan langsung kembali. Sapsing Gary. Luofeng berkata. Sudahlah, jangan ber situ lagi. Hal yang sudah berlalu tidak dapat diputah lagi. Biarkan para saudara kita hidup dengan damai. Bos, tidak boleh terus terikat pada masa lalu. Luofeng berkata. Nanti kita bicarakan masalah ini lagi. Oh iya, bagaimana dengan naga hijau bermelut mutiara itu? Aku juga sudah menyelidikinya. Kadang-kadang dapat terlihat fenomena aneh. Tapi sekali menyelam tidak dapat ditemukan apa-apa. Aku rasa ini hanya refleksi atau apa sih. Luofeng terdiam sejenaknya berpikir. Tapi kenapa aku merasa ada yang salah ya? Aku harus pergi sendiri untuk melihatnya. Eh iya, terlihat mereka mabuk-mabukan cok. Luofeng keluar dari restoran itu. Ada Wendi yang mengintip. Temannya mana? Luofeng mau ke mana sendirian? Apa? Malah hilang? Tiba-tiba Wendi bingung. Padahal rencana awal ingin membawa dia melihat barang bagus. Sebagai permintaan maafku karena telah membuat dia marah. Senpun kali ini berpindah melihatkan di tepi sungai itu. Seharusnya di sini ya guys ya. Ada Luofeng. Tenang dan hening suasananya. Luofeng memandangi. Yah, di sungai tempat di depannya itu ya guys ya. Dia bergumam. Tidak masuk akal. Sekali masuk ke desa kebahagiaan aku merasa ada yang salah di sini. Begitu juga dengan naga hijau bermulut mutiara. Terlihat ya, sebuah kayak entah kenapa itu di air itu. Dan terlihat aurang naga berwarna biru di sini. Mengejutkan si Luofeng. Ternyata benar di sini, ucap Luofeng. Ia pun melepas sepatu dan juga celananya. Ini dingin sekali. Luofeng langsung saja nyemplung menyusuri sungai itu. Sulit untuk menjelajah ke bawah lagi. Besok bawa beberapa alat kemarin lagi deh. Terlihat ada suatu cahaya bersinar mengambang mendekat. Dan piam! Menghempas ke Luofeng. Kekuatan apa ini? Aku tidak bisa bernafas. Gawat, gawat. Kekuatan pun melemah. Senang berpindah. Di atas sana ada si Wendy ya. Air di sini jernih sekali. Benar-benar ingin kemari bersama Luofeng. Ini Wendy atau si Daisy ini cok ya? Mirip-mirip cok soalnya rupanya. Di sini gelap sekali. Tenang, aku ganteng tanganmu Daisy. Oh Daisy, cok ya si Daisy. Daisy rupanya nyanyi. Soalnya mirip-mirip pink soalnya ya. Apa yang senang gue pikirkan? Iya-iya. Daisy yang membayangkan yang iya-iya di sana. Sebenarnya, apa bagusnya dari pocah itu sih? Hanya sebuah bingkai foto saja. Dia memarahiku. Malah harus membuatku minta maaf padanya. Eh, Luofeng? Dia tenggelam. Nampak terkejut ada Luofeng yang mengambang di sana. Daisy langsung saja turun. Dan mencoba untuk menyelamatkan Luofeng. Luofeng, Luofeng. Luofeng, cepat sadar. Tidak stabil kondisi Luofeng ya. Dan terlihat. Bersinar. Tato Luofeng itu ada berapa titik ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam titik di sini kalau terlihat ya. Satu titik menyala di sana. Namun tiba-tiba menghilang perlahan. Luofeng, cepatlah sadar. Cepat sadar. Kemudian diberikan pertolongan pertama oleh si Daisy di sini. Ditekan-tekan. Namun tidak ada respon di sini. Apa? Hanya bisa menggunakan penapasan buatan? Aduh, sudahlah. Yang terpenting menolong orang dulu. Daisy bersiap untuk memberi nafas buatan. Namun tiba-tiba Luofeng terbangun. Aku di mana? Jelamatkan di suasana yang berbeda ya, guys ya. Awal kekacauan. Pertanda baik. Puncak bela diri. Galaksi jalan setapak. Pukulan kekosongan. Pembalikan alam semesta. Regenerasi tulang. Langit dan bumi abadi. Ini apa? Luofeng bingung. Wah, tiba-tiba depan caran cahaya di sana. Ya, sadar. Daisy nampak bingung juga. Huh? Menegakkan kepalanya si Luofeng ya. Luofeng dasar hidung belang. Langsung melindungi penggunungan itu. Iyuh! Luofeng terbangun di sini. Pipinya memerah Luofeng mukanya memerah menatapi Daisy di sana. Kenapa kamu menatapku? Daisy ketakutan. Iyuh. Luofeng dasar hidung belang. Ya, cabut seketika si Daisy ya. Eh, padahal ingin bertanya kenapa kamu bisa menjol di sini tapi tidak sempat bicara. Ayo si Luofeng. Kenapa malah begini? Daisy terlihat menangis mengeluarkan air matanya di sana sembari berlari. Ia mengingat dengan kejadian beberapa waktu sebelumnya. Harus berhati-hati terhadap laki-laki di luar sana. Aku akan mengutus kakakmu untuk melindungimu. Kamu harus berhati-hati. Seseorang itu memberikan arahan kepada si Daisy ya, guys ya. Dan juga kamu harus ingat. Peraturan desa selatan kita. Jika seorang tubuh wanita telah dilihat oleh laki-laki lain atau terpegang area pribadi harus membunuh laki-laki itu. Hah, Luofeng telah melakukannya. Kurus bagaimana? Daisy bingung di sini ya. Sinulatkan di posisi Luofeng. Ngomong-ngomong, sebenarnya itu apa sih? Ruang misterius sebelumnya seharusnya berkaitan dengan naga itu. Apakah bisa masuk lagi ya? Luofeng berfokus kali ini ya. Tepat di bawah bulan purnama. Terlihat memancar energi tepat di belakang badan si Luofeng. Tiba-tiba Luofeng membuka matanya. Ternyata memang sebuah ruangan. Ini seharusnya dibuat oleh mutiara itu. Ternyata benar-benar karta berharga. Puncak belah diri pembalikan alam semesta. Ini semua adalah ilmu belah diri. Hebat sekali dan ada regenerasi. Ajaran mantian. Satu dari tiga ajaran. Apakah regenerasi tulang benar-benar ada ya? Kalau regenerasi tulang ada, apa aku masih bisa bertemu denganmu? Ia membayangkan sosok wanita di sana. Terlihat sebuah buku mengambanglah itu. Ini adalah buku berharga kekuatan di alam. Barang berharga mana mungkin diabaikan? Mari aku coba pertanda baik ini. Luofeng kali ini membuka matanya. Buku berharga ini benar-benar merupakan barang bagus. Sayangnya masih kurang lengkap. Hanya bisa belajar sedikit. Tetapi tidak dapat berlatih mengeluarkan kekuatan di alam. Tidak tahu apa hubungannya dengan aliran mantian. Atau mungkin saat berkumpulan para petarung ibat nanti. Mereka dapat memberikan informasi yang aku mau? Tanya Luofeng. Berdiri di sini. Waktu terus berlalu. Sin pun berpindah memperlihatkan suasana. Kesokan harinya, Luofeng bertemu dengan Gary dan juga temannya. Bos, Agus sudah menyelesaikan transaksi yang kamu minta. Agurus, semuanya ada di dalam sini. Masalahnya sangatlah serius. Baiklah, kemudian diterima benda itu. Gary berkata, Bos, kalau ada masalah apa lagi ke depannya? Kamu tinggal memberi perintah saja. Luofeng berkata, Baiklah, mungkin tak lama lagi saudara kita akan bersatu bertempur lagi. Bos, jangan-jangan kamu ingin membunuh pavilion Suanyuan ya. Mereka benar-benar bersemangat ya, cok ya. Maksudku adalah hal lain, ucap Luofeng. Oh, tak peduli hal apapun itu. Aku akan terus mengikuti bos, ucap Gary. Ya, aku juga. Hasilkan bos kembali. Masalah pavilion hanyalah masalah yang cepat atau lambat akan dirus. Ya, ya. Kalau begitu aku pulang dulu. Nanti aku hubungi kalian, ucap Luofeng berkata-kata. Baik, bos. Ucap bawaannya. Luofeng benar-benar berpikir di sini. Apakah akan tiba hari itu? Jika tidak membunuh pavilion Suanyuan? Bagaimana caranya mencari tahu fakta sebenarnya di bukit langit yang terjadi setahun yang lalu ya? Sayang sekali, tur musim gugur kali ini tidak melihat fenomena naga bermulut mutiara. Apakah kamu percaya dengan mitos itu? Sekali mendengar saja sudah tahu kalau itu hanyalah sebah tipuan. Ah, masa muda yang sangat membarah semangat. Ternyata apa sih? Ada si Wendy memperhatikan si Luofeng. Wendy, kenapa kamu menatapku? Eh, Wendy. Hanya ingin bertanya saat turun musim gugur. Kamu lari kemana? Kamu tidak dapat menemukanmu. Dilihat kesepian. Wendy memerah pipinya. Ah, tidak kok. Dibungkamu seketika bugurkan-bukurkan itu. Tertawa Luofeng ya. Kemudian dia berkata, Wendy, kamu ke sini sebentar. Ada hal yang ingin gue beritahu padamu. Oh, baik. Secara pribadi, berbicara dengan ceng-ceng yang ingin menyatakan, Wendy pun langsung pede di sini, coy ya. Silahkan melihatkan ya. Di tempat yang berbeda, Luofeng berada padapan. Bersama si Wendy, dua orang saja di sini. Aku sudah melidiki masalah transaksi grup Haitian. Hasilnya ada di dalam sini. Cepat sekali hasilnya keluar. Hal yang gue janjikan tentu saja harus cepat dikerjakan. Aku pergi dulu. Kalau ada masalah belum mencari aku lagi. Ucap Luofeng bergegas pergi. Hal yang gue janjikan? Wah, memerah pipi Wendy ya. Baiklah, ucap Wendy. Sin pun berpindah-pindah di suatu tempat. Luofeng sendirian di sini ya. Tamu di kamar 202 masih tetap seperti itu. Dia bukan orang yang berbahaya kan? Berbicara pada diri sendiri ya. Kenapa? Tanya Luofeng. Kakak Ipar, kamu sudah kembali? Ada tamu yang aneh. Setiap hari hanya meminta diantarkan makanan. Sama sekali tidak keluar dari kamar dan tidak menunjukkan muka. Sudah begini selama lima hari loh. Aku curiga dia adalah orang yang berbahaya. Mungkin sedang mengerjakan hal yang ilegal. Dunia ini mana mungkin memiliki banyak orang berbahaya. Asalkan membayar dan tidak merusak properti, maka dia adalah tuanmu. Tidak perlu khawatir, ucap Luofeng. Tapi kalau timbul masalah bagaimana? Luofeng berkata, Bukankah ada aku? Aku akan memberiskannya untukmu. Kakak Ipar, kamu berpisah seperti itu. Aku jadi lega. Ucap si adik-adikannya si jam sini ya guys ya. Akhirnya kamu kembali. Ikut aku ke pusat sekte pengobatan tradisional dan secara resmi menjabat sebagai kepala sekte pengobatan tradisional ya. Tidak ada waktu, ucap Luofeng. Iya, kepala sekte, sudah tidak ada waktu. Kamu harus sempat menjabat posisi ini. Dengan begini, para petarung hebat tidak akan bermacam-macam dengarmu. Luofeng berkata, Apa yang terjadi, terjadilah. Aku Luofeng pernah takut dengan siapa. Masalah posisi kepala sekte nanti lagi dipicarakan. Kepala sekte, karena kamu sudah bersedia. Kalau begitu, silahkan terima ini. Diberikan sesuatu itu ya guys ya. Kepada si Luofeng. Dari bukunya itu, dari sampelnya ya, ada Jurus Dewa Langit. Buku berharga teknik dalam sekte pengobatan tradisional. Orang tua ini benar-benar keras sekali. Benar-benar ingin menjadikanku sebagai pola sekte ya. Di antara Jurus Dewa Langit dan pertanda baik mana yang lebih hebat, Luofeng terus membuka buku itu. Kamu sudah kembali ya? Eh, Daisy Song sudah kembali duluan? Dia tidak mungkin sedang memegang pisau dapur kan? Bagaimana keluar-kelari duluan? Deg-degan si Luofeng ya. Luofeng, kita pergi kencan yuk. Ucap si Daisy disini. Eh, Luofeng benar-benar sangat terkejut. Kita lihat ya, Daisy memakan lo libur disana. Luofeng berjalan di belakangnya. Daisy, kamu tidak marah padaku? Tanya Luofeng. Dalam hatinya ia bergumam. Jelas-jelas sebelumnya dia ingin, seperti ingin memakanku sih. Daisy menulai ke belakang. Kenapa aku mengkit masalah ini? Ini namanya serba hati. Aku membuat Luofeng ketakutan. Daisy berkata, Yah, aku sudah memaafkanmu. Eh, Luofeng benar-benar terkejut. Sin berpindah melihatkan, Luofeng dan juga Daisy berada di tepi jembatan itu. Menatau indahnya malam itu ya, guys ya. Daisy berkata, Luofeng, wanita yang di foto itu, dia penting untukmu kan? Sinak terdiam, namun Luofeng kemudian menjawab. Yah, seperti itu. Daisy kemudian berkata, Walaupun hanya sebuah foto, kamu begitu menyayanginya, aku agak cemburu padanya. Dan pelatkan, kembang api terlihat di langit itu begitu indahnya. Luofeng, sebenarnya nama asli ku adalah Minisong. Oh, dari desa, desa Dunia Selatan. Apa? Namamu Minisong? Luofeng benar-benar terkejut, mendengar nama asli yang di ucapkan oleh Siti Dai Sita Sebuco. Minisong. Dua jam sebelumnya, hei, apakah kamu masih sewa universitas Jijing? Iya, kamu? Nama ku Rai Song, aku sedang mencari adikku Minisong, dia juga masih sewa universitas Jijing. Apakah kamu kenalnya? Minisong, aku tidak kenal. Aku dan beberapa saudaraku lainnya sedang mencarinya beberapa hari ini, tapi karena tur musim gugur, kampus belum dibuka, kamu hanya bisa menunggu di sekitar sini. Besok kampus sudah dimulai kok, nanti kamu ke kampus saja mencarinya, aku juga bisa membantemu bertanya. Wah, baiklah, terima kasih ya. Oh iya, aku masih belum tahu namamu, namaku Luofeng. Kamu adalah Minisong yang sedang dicari oleh Song bersaudara? Iya, apakah kamu telah bertemu kakak-kakakku? Tanya Daisy. Tak lama sebelumnya aku ada bertemu dengan mereka, mereka sedang mencarimu. Mereka ini adalah saudara kandung kan? Ada mutasi gen ya? Yang satu cantik satu. Bungin gak bilang ya. Daisy berkata, Mereka datang untuk memantauku, kalau aku ditemukan oleh mereka, aku tidak akan bisa bersamamu. Adikku, Mini, muncullah di belakang tiba-tiba, Kakak, mereka ada di sekitar sini? Luofeng, kenapa kamu bisa bersama dengan Mini? Kamu kan tidak mengenalnya, kamu sedang menipuku ya? Menjauhlah dari adikku. Eh, keburan yang sekali mendekati adikku. Aduh, ternyata ada tujuh orang, kembalukan Luofeng. Daisy langsung, memasang badan dia berkata, tidak boleh galak padanya, aku memang tidak menggunakan nama Mini Song di kampusku, tentu saja Luofeng tidak mengenalinya. Wah, ternyata begitu. Adikku, harusnya kamu bermudah kami untuk mencarimu. Benar sekali, kami menerima perintah dari nena untuk melindungimu, malah tidak bisa menghubungimu. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu loh. Tujuh orang laki-laki kekar berupa mencari penyayang adik? Luofeng benar-benar terkejut. Daisy berkata, Aku tidak perlu pelindungan dari kalian, aku bisa sendiri. Mana bisa begitu? Kamu sendirian di luar, sangat tidak aman. Di luar sana banyak laki-laki diung-belang, kamu harus melindungimu. Ya, kan ada Luofeng di sini, digandeng seketika Luofeng ya. Aku ada urusan dengannya, kalian cepat pergi. Luofeng, apa hubungan beri dengan adikku? Nenek pemerintahkan kami untuk selalu melindungimu tidak boleh membiarkan laki-laki lain mendekatimu. Adikku malah ingin kamu dan tidak menginginkan kami? Hubungan teman kampus, tanya Luofeng. Omong kosong mana ada teman kamu sedekat ini menjauhlah darinya. Berani sekali menyentuh adikku, kamu harus diberi pelajaran persiap untuk mengantem Luofeng. Berhenti! Daisy mencoba untuk menghindari itu dan ping! Luofeng benar-benar hanya menyentuhnya sedikit kalian langsungin mengukulku. Rasanya perlindungan kalian ekstrim sekali. Musar sekali nyalimu ya. Cepat lepaskan adikku. Hey, kamu ini sebagai ahli beladiri mana bisa ditindas berkali-kali. Lagi pula, pihak lawan hanya seorang bocah. Adik kedua, kamu mundur. Baiklah. Meremehkanku sekali, aku rasa lebih baik sekalian menyerangku bersama-sama. Luofeng, kamu sudah gila. Mana mungkin kamu jadi lawan kakakakku? Ucap si Daisy. Bocah yang sombong sekali cukup aku seorang untuk melawanmu. Pukulan dua perang, bersiap untuk mengantem dan beng! Meleset dan dia dikep dan luofeng melennya dan bu! Namun dihentikan tidak kena. Hehehe, kakak kedua song, aku sudah bilang kan kalian harus maju bersama. Rasanya setelah berlatih kekuatanku, kekuatanku jadi meningkat. Wah, kakak kedua adalah Mingjin tingkat tujuh loh. Kenapa? Luofeng kuat sekali. Daisy bingung disini ya. Siapa kamu sebenarnya? Luofeng ini umur berapa? Bisa-bisanya menang dari kakak kedua? Terlalu pesona. Acupkan sekali. Pantas saja Riksung berkatinya. Luofeng berkata, aku hanya seorang mahasiswa biasa kok. Hanya orang bodoh yang percaya berkata-katanya. Ucap si kakaknya itu. Luofeng kemudian berkata, Lagi pula, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Daisy. Harap kalian jangan salah paham. Daisy terdiam. Luofeng, kekuatanmu ini tidak bisa ditutupi dari kami. Asalkan mulai hari ini kamu menjauhi adik kami, kami juga tidak akan bersulitmu lagi. Ya, kalau begitu aku tidak akan mengganggu pertemuan kalian bersaudara. Ucap Luofeng. Ayo dulu ya. Luofeng kemudian bergegas pergi di sana. Dan oke teman-teman, cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya guys ya. Selamat menikmati untuk like, comment, subscribe di channelnya. Apa ya? Apa ya? Storyby, kasih tembusin di 60 ribu subscriber. Thank you 50-nya ya guys ya. Kasih juga untuk subscribe. Apa ya? Karena hari ini juga bakalan upload. Kokil kan ya? Kita sudah 4 video dari Storyby yang minggu-minggu tetap upload. Ngeri betul memang Mimin satu ini. Yo, yang pengen ikutan traktur ke Mimin kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang sudah menyisikan rezekinya untuk Mimin dan juga Tim Storyby. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and buh-bye. Buh-bye. Sub indo by broth3rmax